Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh tepat hari ini, yaitu 17 Agustus, memang menjadi hari paling bersejarah bagi bangsa Indonesia. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk memperingati Dirgayu Republik Indonesia yang ke-72. Dengan mengelar upacara, mengadakan perlombaan, atau seperti yang dilakukan Yasamin Jasam, di mana dirinya memutuskan untuk mengunjungi sebuah museum yang menjadi bagian sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu Museum Juang 45 untuk mengetahui jejak perjuangan kemerdekaan RI dengan melihat koleksi benda-benda peninggalan para pejuang Indonesia. Maka seperti inilah keseruan Yasamin ketika menghabiskan waktunya di Museum Juang 45 yang terletak di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Check this out. Hai good people, ketemu lagi sama aku Yasamin Jasam. Sekarang aku lagi ada di Museum Gedung Juang 45. Kan aku anak muda, generasi penerus bangsa, jadi aku sekarang mau belajar di museum tentang sejarah-sejarah Indonesia. Yuk belajar bareng aku. Di sini udah ada presiden dan wakil presiden kita yang pertama, Pak Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta. Yuk kita belajar, kita masuk ke dalam. Ini Pak Untung, ala Pak Untung. Kalau ini ruangan apa, Pak? Kalau ini sudah tergambar ya, foto-foto para pemuda-pemuda kejuang yang namanya Pemuda Menteng Raya 31. Gedung ini dibuatnya pada zaman penjajahan Belanda. Begitu datang Belanda ke Indonesia, abad ke-20, sekitar tahun 1938, gedung ini dibangun oleh yang bernama LC Somper. LC Somper, pengusaha Belanda. Nah lantas dijadikan Hotel Somper. Tempat menginap turis-turis dari Eropa di sini, pada zaman Belanda. Good people, ternyata gedung ini dulunya itu hotel untuk turis-turis dari Eropa yang mau nginap di Indonesia. Iya Pak? Iya. Sekarang dijadikan museum. Museum Juang 45, untuk bisa dilihat oleh generasi penerus ya. Aku makin penasaran deh, tunjukin aku yang lain dong. Boleh, silahkan. Cuih! Ini namanya ruang proklamasi menceritakan tentang persiapan dan perebutan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16, di mana Bung Karno dibawa ke Rengas Dengklop oleh pemuda Menteng 31 dulu ya. Nah, untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dengan perundingan-perundingan di Rengas Dengklop, akhirnya Bung Karno menyetujui proklamasi diadakan di Jakarta. Terlaksananya proklamasi di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945 yang diperpamilkan oleh Bung Karno. Di rumah Mr. Maida, ya, petinggi Angkatan Laut Jepang. Ada pemuda-pemuda yang dijadikan tentara Jepang. Namanya tentara PETA dulu ya. Orang-orang yang pemuda-pemuda Indonesia dulu direkrut menjadi tentara PETA. PETA itu pembela tanah air. Ini bentuk pakaiannya tentara PETA. Ini samurai yang dimiliki oleh Jepang. Itu karung goni itu yang dipakai oleh orang Indonesia. Bagaimana kejamnya orang-orang Jepang itu sampai orang Indonesia bisa memakai pakaian dari karung. Kalau ini asli, Pak? Karung ini semua asli yang dipakai oleh tentara TRIP, ya, tentara pelajar Republik Indonesia. Dulu bukannya orang tua saja, tentara pelajar ada dari tingkat SMP, SMA, mahasiswa. Ada tentara pelajar yang dia ingin merdeka, ya, berjuang itu ingin merdeka dulu. Good People, biasanya kan ya, kalau hari libur itu pasti ke mall atau ke restoran. Bisa loh ajak mama, papanya, adek, pokoknya saudaranya buat kesini nih sambil belajar, sambil jalan-jalan gitu. Good People, makasih ya udah ikutin aku belajar-belajar ya tentang sejarah gitu. Jadi lebih detail kalian bisa baca-baca juga nih. Makasih Good People udah ikutin aku. Dadah, sampai ketemu lagi di Gerahaya Indonesia yang ke-72. Semoga makin sukses, makin jaya. Terus pokoknya lebih baik lagi. Dan kalau bisa ditambahin musim lagi.